Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Cuma cuci tangan je. Sampai jumpa di video selanjutnya. So, dia punya layout macam lain sikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 je. Tak deket tahu nama je. Kata orang kalau jauh maknanya dekat. Kalau dekat mana jauh. Dia jauh lah. Dia tak boleh masuk rumah katnya. Kan kat luar je. Dulu dulu sampai macam secondary school gitu tak boleh nampak. Cuma boleh dengar rasa. Sekarang boleh nampak? Sekarang bila kat kerja dah ternampak. Tak tahu kenapa. Bila nampak? Sejak start kerja lah. Bila tu? 2017. Tak tahu kenapa boleh nampak. Sampai sekarang? Tu pun dah dengar tu. Kat kerja. Oh kerik-kerik? Tu nyanyi. Nampak yang dikerik. Kat kerjalah nampak. Kita cerita. Kita start bila the first time macam mana awak nampak yang ni bukan orang. Ni yang yang hantu. Tu bila kat mana? Saya kerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital yang terletak di Islah. Saya dah kerja tak berapa lama ya. Baru tujuh tahun je gitu. So masa saya mula kerja tu saya punya wad sendiri ada dalam masa setengah tahun untuk pindah ke wad lain wad tu memang kita tahu tu wad sementara. Kalau wad kita sendiri akan di nak buat renovation. Ya. So wad yang lama tu is memang lama. Semua tahulah layout dia macam mana. toilet dia kat mana panjang dia macam mana. So bila kita naik walk temporary tu walk sementara tu kat tingkat paling atas sekali situ memang macam-macam cerita. Mulanya bila saya kerja malam. Masa tu saya tengah lagi probation lah baru mula kerja kan. Terus saya bekerja dengan saya punya mentor. Dua-dua malam saya kerja dua-dua malam saya kena. Yang pertama saya jaga di dua-dua malam saya jaga di sebelah belakang. Sebelah belakang tu memang ada extra dummy bed kat belakang. Tiga dummy bed. Satu betul-betul menghadap koridor then kalau malam kan kita selalu on lampu macam ini kan macam malap-malap sikit orang orange pasal patient nak tidur semualah. Then saya pula tengah siapkan ubat. Sebelum saya siapkan ubat selalunya saya diajar untuk buat satu round dulu make sure patient saya semua tidur tak ada yang nak bangun yang nak nak pergi toilet ke apa baru masuk ke bilik yang kat depan ward. So masa yang pertama tu ada satu sebuah cubicle yang sebelah daripada koridor sebelah kanan. Itu memang cubicle perempuan kiri kanan yang kat hujung tu. Kita tengok lah pasal yang perempuan kan pakai baju pink yang lelaki pakai baju biru. Jadi saya tengok kenapa katila tinggi ya. Tinggi tau. pasal katil hospital ni dia boleh naik tinggi sekurang-kurang paras bahu saya. Eh tingginya? Pasal kalau tak tahulah kenapa tapi saya pernah main-main dia pernah naik macam itu tinggi lah. So dia naik macam itu tinggi. Daripada jauh saya tengokkan lah pasal takut mungkin patient tertekan ke apa lah. Jadi saya tengok kenapa tinggi. Dah tu kenapa katil tu tinggi tak tinggi sepahu saya. Tapi kenapa katil tu tinggi tapi patient tu lagi tinggi. Patient tu lagi tinggi? Haa. Maksud macam mana? Dia berdiri eh? Tak, tak berdiri. Dia duduk. Oh, dia duduk? Kan hospital punya katil kan katil tilam dengan yang railing tu kan? Haa, betul. Railing tu agak mungkin gini-libar lah. Tapi kenapa patient tu punya height macam setengah daripada railing tu ke atas. Jadi saya panggil lah mentor. Cakap eh, kenapa patient tu macam tinggi gitu turunkan katil lah. Tapi patient yang kat situ tu tak muda, tak tua sangat. Then kenapa dia tunduk bawah? Then dia macam gerak-gerak macam gini-gini tak, rambut dia ke depan. Then kita tunggul lah tengok pasal kita tak nak terus serangkan takut mana tahu dia tengah duduk ke tengah nak minum air ke. Dah tu dia mula main-main dengan ubat macam ni. Rasa cakap mentor, eh ni tak betul ni. Nak pergi tak nak? Mere-menter saya cakap tak payahlah, tak payahlah biarlah, biarlah nanti kita datang balik. Okay dah, kita buat bodoh. Jalan lah buat siapkan ubat-ubat yang masuk daripada jarum tu. Lepas tu tengok balik dah terbaring. Jadi saya tak tahu apa benda tu. Nampak gitu je. Nampak gitu je. Sekali memang orang sakit tu macam ada yang meracau gitu-gitu eh? Ada. Kalau yang kita tahu suka meracau kita akan letak patient tu dekat dengan counter. Jadi kita senang monitor lah. Tapi pesakit yang itu saya tahu dia masuk pasal masuk hospital pun bukan sebab apa-apa teruk. dan muda tak muda dan tak ada penyakit tu. Pasal kita kalau penyakit kan kita kena tahu daripada head to toe kan kenapa apa ini semua. Takut mental ke apa gitu kan? Tapi tak ada. Tapi kenapa dia macam gitu. Tapi macam bunyi macam kepanasan bila kita gitu-gitu. Terpaksa saya tanya mentor nak tak pergi sana tanya tengok apa benda. Tapi dia kata tak payahlah. Bila you all patah balik tengok? Dalam setengah jam 45 minit lepas dah siapkan obat semua masuk balik tengok dia dah terparing. Pergilah dah dah tak payah teguh. Then night shift saya yang kedua pula saya jaga yang kat belakang juga. Okay kan tadi saya cakap kat hujung sekali ada dummy bed kan tiga. So dua ngadap tingkap luar satu ngadap koridor. Tapi dekat situ tempat kita buang kita punya kencing semua lah tempat kita buang najis situ. So nyonya kita kat situ ada lampu. So nyonya tu nyonya yang bangsa berbual tak boleh berbual Melayu tau. Dia macam kento haka punya language. So kita pun tak tahu macam mana nak communicate dengan nyonya ni. So dia cakap lampu silau dia nak tutup curtain. Okay lah kita cakap okay tapi kita kena tengok lah pasal dia dah tua kan. Then malam tu masa kita tengah buat report saya punya counter macam depan sikit macam nak kena jalan few steps baru sampai kat nyonya tu. So tiba-tiba kita dengar macam ada orang tengah humming macam lagu lagu Melayu lama-lama gitu. Then saya cakap saya ingatkan nyonya on ada makcik on apa handphone ke radio lah. So saya pergi balik eh asal macam ni ni pasal yang belakang tu memang semua cina. Then saya saya ni takut-takut tapi nak tengok tau. Jadi saya dalam saya tengok makin makin sayur je nyanyian dia. Jadi saya pergi pergi-pergi saya nak buka tapi takut sendiri. Tapi saya fikir balik eh takkan nyonya nyanyi tiba-tiba dah boleh nyanyi Melayu macam ni kalau berbual Melayu sikit Melayu kampung dulu pun tak boleh bobal. So saya bantuan saya panggil dah-dah-dah-dah jangan-jangan pergi. Then saya patah balik lah. Lagu apa tak tahu eh? Tak tahu. Macam lagu lama-lama lah tak tahu lah. Lagu nenek zaman nenek-nenek punya lagu gitu lah. Lagu zaman nenek apa? Syafiq? Syafiq mesti tahu lagu zaman zaman nenek. Tuh-tuh mic-mic kasi. Jangan. Kau ada pegang mic dah. Macam pelik lah. Nenek tu macam mana entah pun tak tahu. Memang tingkat tu memang siapa yang ada kat situ mesti ada ada cerita. Ada cerita. Selalunya macam selalu yang ada guest kita pun jurawat. Dia orang punya experience selalu nanti jumpa you punya staff tapi pernah bukan staff. Macam kan? Baiklah, lebat-lebat. Pernah itu? Saya ingatkan tu staff saya yang tengah ketawa. Tapi bukan. Itu. Saya yang itu. Itu yang what sekarang? Sekarang? Bala-bala terjadi eh? Tak. Dah macam setahun lepas itu. Staff ni pun dah tak dekat sini dah. Dah pergi tempat lain. Masa tu what saya jadi what covid lah. Jadi masih kosong then masih kosong terus tak tahu kenapa bos kita kalau what baru buka dia suka letak satu cawan ubat dalam ada beras kacang hijau dengan apa. Diorang punya percaya macam semayang-semayang gitulah kalau nak what buka what. So masa kita ada dua isolation what masuk what rumuan-rum tu baru sambung yang cubicle lain. Masa tu saya malam dengan dia juga. Saya kasih ubat dia saya punya junior lah. Masa tu dia nak kasih patient susu dekat tube kat hidung. jadi saya tengah diri dekat pintu tu depan pintu bilik satu dua yang kosong saya dengar hi 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 gitu. Terus saya macam ingatkan saya punya kali pasal dia tengah pakai airport jadi mungkin dia tengah berubah dengan siapa-siapa dia ketawa lah. Ketawa dia macam very soft very macam nak cakap budak kecil pun bukan tapi macam kita ketawa macam orang bisik-bisik gitu. Terus saya dah habis saya pergi kat dia saya tanya saya just cakap Jay je lah Jay tadi kau lalu belakang aku kau ketawa pasal memang dia tengah pakai airport lah dia cakap tak aku dapet tadi kat sini tengah kasih susu susu ni dah lama pasal ada susu kita lama jadi dia komplain lah pasal susu tu lama susu ni dah lama mana aku dah pergi mana-mana cakap tak lah aku dengar kau jalan belakang aku tadi aku ingat kau ketawa-ketawa saya pun tak perasan sebab komputer tak nak tembuk jadi yang belakang yang pintu jadi itulah saya fikir dia sebab rasa lalu habis ada orang ketawa dia kata tak lah aku dah bertari kat sini kasih susu siapa tu eh tapi memang bilik satu dua ni memang pasien muda tua yang nyanyut tak nyanyut pun pernah cakap sama benda pernah tak tanya kenapa dia orang tarut yang macam obat beras 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 kacang hijau kacang hijau dengan ubat-ubat bukan ubat macam tak tahu lah dia gitu je saya perasan yang buat lain dengan work sekarang kalau baru renovate ke baru buka mesti orang tarut kat ujung-ujung bilik kat bawah kat lantai dia macam apa yang ubat tu you say container ubat tu container ubat yang kecil then dia letak beras dengan kacang hijau tu kat dalam ok then dia tarut kat lantai ada cubicle tu kalau yang macam bilik gini then kat bawah lah satu je satu je simah 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 what mungkin percaya cina ke apa tak tahulah kan kita simah what kan teruk ubat-ubat tak lah betul-betul hantu-hantu nak sakit makan hantu sakit offering offering tak payah lah ok lepas tu lagi kat hospital ok ni ok saya bilang yang board sekarang dulu setiap board di hujung ada fire exit tanggalah so semua yang kat situ tahu pasal dah renovate jadi tempat yang buang kencing kat hujung sekali so dari hujung fire exit then tempat kita simpan barang so yang tempat fire exit ni memang pintu dia kecil tapi dalam dia kosong sebelum ke tangga so setiap kali kita nak buang kencing ke apa kan kita just tak nak tengok kat situ tak tahu kenapa just tak nak tengok kat situ macam kita rasa macam ada orang tengah pandang kita then siang hari tak ada apa-apa malam macam itu walaupun kita orang lampu tapi perasaan tu masih ada then itu satu then baru recently ni minggu lepas saya pun kerja malam dengan dua staff yang berlainan lah satu staff Filipino satu Melayu kita yang satu ni pasal kalau staff tu cukup malam tu kita ada tiga orang dalam satu tim so yang Filipino ni panggil saya Fik kat kerja orang panggil saya Fik Fik aku nak beritahu benda cakap kenapa pasal saya ada satu patient nyanyuk ni kita tolak kat luar dekat dengan medication kad kitalah jadi kita boleh tengok-tengok dia terus dia cakap aku tu nampak benda dia cakap benda apa dia cakap lembaga hitam lalu daripada tengah-tengah medication kad kita tu dengan patient yang nyanyuk ni lah dia cakap aku nampak benda hitam cakap benda hitam apa sih aku tak nampak apa-apa yang pertama kali tu memang saya dia bilang gitu saya tak nampak lah then dia cakap tinggi dia di sebelah aku je kat sini terus saya datang tengok tak ada apa-apalah tak adalah kita orang nampu semua then malam kedua dengan kawan sendiri saya rasa dia nampak benda sama tapi kalau saya pula tengah nak ambil blood pressure kan semua cubicle yang last tu lah saya tengah nak masuk daripada katil yang hujung dekatkan timbul saya nampak benda kita tahu hitam kita ada kerosi yang orang tua tu suka duduk tu kan kerosi yang besar tu we call it jerry chair lah kalau brown brown hijau sekarang ada merun saya tengok kenapa kerosi tu macam terbangun sendiri kan lepas tu lembaga hitam tu dah lepas dah jalan terus kerosi tu macam boleh sit up pasal itu benda recline boleh recline so kenapa kerosi tu boleh kerosi tegak gitu terus saya bilang kawan saya yang lain cakap eh pun Melayu juga dia cakap eh aku stay kat sini dulu boleh tim yang kat depan aku stay kat sini boleh kenapa aku rasa aku nampak benda lah yang mana yang lagi dua ni nampak dia cakap mana-mana-mana aku pergi saya tak tahu lah mungkin dia tahu gede benda ni apa ada jalan dia cakap takde benda lah cakap aku nampak tadi benda lalu macam cepat cakap oh takpe-tappe then kau jangan fikir-fikir dah tu hari tu saya yang junior saya kena buat practical punya kerja tukar pamper saya macam ok takpe nanti kau tujuh pagi bahasa datang balik ni walaupun dah kerja kata orang tu nurse nampak-nampak masih lagi nak kerja maksudnya macam ada orang dah nampak gini eh tak nak nak berhenti entah eh mungkin macam pesen cakap lah tumpar lalu je yang paling seram sikit pun tak macam daripada depan saya nampak kakak tengah duduk dekat kerusi jerry chair tu sebelah pesen yang memang nyanyuk pesen ni dekat ganting cup jadi masa tu ni work lama saya punya counter betul-betul macam ni so ada glass panel boleh nampak dia lah terus saya cakap nyonya tu macam setiap malam dia memang tak boleh tidur dia akan bangun then dia cakap nak pergi nak pergi jangan jangan berlari sini aku nak balik ni ada orang kaca aku terus saya cakap kita pergi pasal dia nyanyuk kan jadi kita macam dah lah mama tidur je lah jangan bising-bising lah pasal pesen lain nanti komplain terus satu dah nak dekat pukul 2 pagi masa tu lah yang kita ambil tekanan darah lagi saya nak masuk nak masuk dia tengah berbual dia tengah berbual dia cakap kau nak apa dengan aku dia berbual bahasa Cina yang mana saya faham lah kau nak apa dengan aku dia kacau aku pasal kita letak kursi tu dekat railing punya lubang jadi dia jangan turun ya so saya pun nampak macam kakak tu tengah duduk lah diam tak buat apa-apa terus saya kat situ saya just percaya kursi je pasal saya tak masuk lagi saya masuk lagi lepas 1-2 jam nanti baru saya masuk balik tu lah ok 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 alright tu cerita pasal ni so sekarang kita rek kasih awak rest dulu berbual kita telefon orang tengok apa dia nak ceritakan pasal kita seram-seram ni minum 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 cepat ok cepat cepat pakai headphone tu kalau ni nak dengar perbualan kita ha dengar hello hello ha dengar ok sekarang baru ok 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 cerita silakan ni semua orang tengah dengar ni ok ok ini berlaku dalam tahun 2018 semasa itu dalam pukul 2 pagi ada call lah kenalkanlah diri oh saya tu sorry nama saya Iskandar Baharum saya tinggal di Tempenis saya bekerja sebagai logistik ok ini jangan kena dengan kerja saya 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 kena hantar ke Keranji Domitri pada Sabtu malam lah itu tak payah tak payah citar tu ok semasa saya nak ke ATM mesin tu ada longkang besar dia kena jemberang sungai longkang besar tu kan jembatan tu saya nampak ada macam bangau bangau ke kepala tak ada dia tengah dalam longkang tu malam-malam dia jalan perlahan macam tu kan saya tengok ini bangau ke tapi tak ada kepala saya pun iran lah saya tak kisah saya tolak barang saya kan sampai ke ATM mesin tu dia punya engineer tak ada lepas tu engineer dah datang daripada sama tempat yang saya datang tu nak kena jalan jauh lima minit tu lepas tu diorang pasang lah mesin sekali saya tersalah saya bawa barang yang salah saya tepaksa patah balik patah balik saya jalan tempat tadi sama tempat lah saya ambil barang baik saya patah balik lagi sekali tiga kali saya lalu lepas tu kan lepas tu diorang pasang lah dah pasang lepas tu saya nak balik tu lah tiap kali bunyi bunyi kucing bunyi kucing miau miau semua dengar tiga-tiga orang ni semua dengar benda kucing dia bunyi miau 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 ok berlarutan lah bunyi gitu miau miau malam-malam buta tepat 2 meter dia tu tak ada kucing semua ada tikus adalah kan kucing tak nampak dah habis pasang tu kan saya saya bertolak ke tempat tadi lah tempat-tempat tadi tu ada hutan lah hutan longkang besar tu menghadap hutan jadi saya lalu situ berurau mata ternaik lepas tu bunyi kucing tu makin kuat makin luar makin dekat kawan saya ujung tengah 4 ATM sempat dengar juga tapi saya tak nampak apa-apalah tapi kawan saya nampak ada benda putih terbang daripada pokok dalam tengah-tengah hutan tu benda putih lah besar terbang daripada pokok tu terus hilang tapi saya saya tak nampak lah kan terus semua saya lalui situ sambil bulu rumah ternaik lah itu daripada nampak benda macam bangau kat longkang tengah jalan lepas tu bunyi miau-miau-miau lepas tu baru dia tunjukkan diri dia terbang benda tu saya tak nampak tapi kawan saya yang dua orang tu nampak benda putih terbang dia kata nampak macam putih anak tapi saya tak nampak lah kawan saya nampak saya lalu balik patah balik tu saya menik van besok paginya saya datang tempat situ juga saya tengok tempat tu oh lupanya hutan situ hutan ada longkang besar ada tempat apa longkang tu berlabor lah kan tapi tempat dia kotor tempat dia kotor tempat dia lah kan benda tu benda tu benda kat situ saya lalu empat kali lalu depan dia dia bising lah dengan troli kan tapi tempat tu senyap tak ada orang bangla semua dengan tidur jadi apa dua pagi berdormeter dia tu sunyi kan kawasan banderi kacau tu kawasan dormitri keranji dormitri keranji 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 dekat bulan keranji dormitri lepas tu itulah itu cerita saya lah ok terima kasih ok terima kasih ok sama-sama ok bye dekat dormitri ada ATM tak tahu ada bungkangkan duit ada ok cerita terbang-terbang you nampak dia tengah duduk kat kursi ni pula nampak dia terbang-terbang nampak dia terbang juga tak nak kalau boleh tak nak tak nak tapi tu ada orang cakap macam besar burung besar kan tak tahu eh tak apa-apa ok dekat cerita hospital ada cerita lain lagi dia ada satu kat rumah rumah sekarang juga ok ni mak yang ceritakan lah tahun lepas ke berapa lagi tu sebelum puasakah saya dengan adik akan kemas bilik light atara kemas bilik tu lah so sebelumnya tu kita dah cakap kita nak kemas terus adik dengan saya masa tu kerja malam ke petang rumah seorang kat rumah then mak saya cakap masa tengah tengok TV kat living room dengar orang tutup pintu pasal bilik saya lepas dah cat dia punya bunyi macam bunyi creaking tau jadi dia tak tak senyap tak semua macam ya betul terus mak saya cakap dia dengar orang tutup pintu saya terus dia nampak macam gremlin macam merangkat dari pintu bilik saya dan adik saya tu pergi ke pintu rumah terus saya cakap mak saya betul ke tak betul ni cakap betul aku nampak dia jalan dia dia merangkat dia tengok aku lepas itu dia jalan aku mulut kumat kamit macam akursi je tapi saya tak tahulah tak tahu kenapa apa ada benda tu pun tak tahu dia dah explain macam mana describe dia punya benda macam mana warna apa dia cuma cakap mata merah badan berbulu merangkak macam manusia yang tengah merangkak saya cakap lah mana tahu mama penat ke nampak-nampak ke apa kan tak betul aku nampak tapi aku baca akursi je banyak-banyak terhilang eh tapi tak tahulah kita tak buat apa-apa kat rumah tu pun tak yang saya rasa soal kerja-kerja jurawat keluar balik keluar balik hospital ada benda ikut tak 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 fikir nampak orang punya cara mati ke apa mungkin tapi kalau nak ikut balik tak tahu lah tak pernah experience lah ok mana tahu yang ikut-ikut balik yang tu merangkak-merangkak tu jangan besok MC MC duduk rumah so far tak tahu kenapa bila dah nampak pun tetap rasa macam itu tapi faham lah pasal kat hospital kan mesti ada yang masuk tak betul keluar tak betul atau meninggal mati kat situ meninggal yang macam saya pun sendiri tak tahu macam nak cakap pun pernah nampak tapi tak nak cakap apa-apalah saya daripada hospital ada yang macam time luar negeri ke ada satu kat Dubai saya pergi Dubai ok pemikiran saya kan Dubai ni partially negeri Islam setahu saya lah tapi saya tahu Dubai tu modern punya site then saya tinggal kat sebuah hotel saya lupa hotel apa tapi macam 4 star hotel masa tu saya sebilik dengan adik saya lain katil lah then ok negeri mahal pun takkan lah hotel punya timbuk tu tipis sangat sampai kita dengar orang sebelah buat benda kan so hari tu dah penat jalan pasal tempat besar banyak jalan malam nak tidur then saya dengan adik saya standard kalau malam tidur hotel mesti TV on then lampu either malam atau on je tak off then saya dengar dah nak pukul 12 satu pagi saya dengar macam ada orang buka almari tempat baju pasal kebetulan hotel tu dia punya almari tu sliding ya jadi dengar macam pum pum gitu terus saya terbangun saya tanya saya tengok lah saya buat bodoh lepas tu dengar lagi pasal almari dengan toilet dekat dengan pintu dia lah terus saya kejutkan adik saya adik-adik punya apa tu ada orang masuk bilik ke housekeeping kita tak panggil apa lepas tu adik saya cakap mana tau orang sebelah yang buka gini dia cakap takkan lah orang sebelah buka pintu kuat macam itu kan dan bunyi dia dekat gila macam kita punya bilik sendiri terus saya nak bangun saya nak pergi macam saya cakap tadi saya takut tapi saya nak tengok dia adik saya tahan cakap tak payah pergi tidur je tapi sampai sekarang saya tak tahu apa benda tu mungkin bilik sebelah lah kan dah malam kan sunyi tapi bunyi dia dekat tau oh dekat macam yuk buka sendiri almari bilik sendiri so macam tak tahulah tak apelah dan tak cakap lah sampai balik Singapura baru bilang hotel eh so daripada hotel sekarang kita ke tak lupa tak apa boleh bagi yuk kat rumah sana kat rumah pula kat luar sana kalau yang mungkin ada macam siapa budak tu nama Nori Skanda macam itulah nama dia one caller one story boleh DM nama dan juga itulah siapa nama tu handphone number ke susu tvc punya ig alright ok saya ceritakan pasal second school dulu boleh boleh yang ada satu ni ni sampai saya baru lagi fresh tadi saya simpan tak nanti eh ok yang ni pasal masa saya sekolah menengah kita letak di apa Canggirut dia betul-betul dekat dengan hutan belakang hutan laut ya masa tu belakang hutan laut eh sekolah eh sekolah belakang dia hutan apa Canggir atau apa East Coast lah saya tak ingat belakang hutan tu laut ok apa East Coast sorry apa East Coast tak dia daerah tanah merah bedok situ tapi dia dekat belakang sekali tapi sekolah tak nak cakap kan nama masih lagi sekolah tu ada ada ok dia opposite dengan primary sama nama tu primary dia dekat dia dekat yang bay shore bukan mana tahu aku tahu lah orang raya tinggal sana takde sebelah dalam lah dia bukan luar-luar dekat dengan bedok camp tu lepas bedok camp dia sekolah itu international school oh sombong conversif ok ok ni masa menengah 4 kita ada end level camp so saya ada satu kawan ni dia memang nakal tak tahulah apa dia buat dengan matai dia tapi dia senang kena so satu hari ni kita naik bas tiba-tiba dalam bas tu dia macam entahlah dia macam menggerun sendiri lepas tu dia macam nak pekit-pekit cakap sakit panas nasib baik kita naik dalam bas ni kita duduk dalam berdekaan yang kat atas dah nak sampai jadi kita bawa turun terus kita pergi sekolah untuk camp lah camp tu pula kita overnight kat sekolah tapi dekat classroom dekat belakang bukan classroom sendiri yang kita selalu masuk kat belakang dekat dengan ngadap hutan tu and tingkat tu pulak tingkat tiga and tingkat tiga tu memang jarang-jarang orang lalu-lalang and ada satu toilet kat hujung tu memang jarang atau tak pernah yang masuk lah jadi kita nak jadi malam tu kita main high and sick lah catching lah apa dan nak tidur malam then kawan saya ni dia buat perangai then dia cakap ada orang panggil dia habis dia cakap kau je ambil PR kau just tidur je lah jangan nak buat hal lah sekarang ada yang tak apa-apa suka dengan dia ada yang okay dengan dia macam kita sekarang one part no choice lah kita kena layan then dia dia lari dan kita kena kejarlah dah tu dia naik kat tingkat dua yang kat kita punya so-called D&T room then belakang tu ada space untuk macam kerusi-kerusi kita duduk belajar then really dah terus hutan hutan tu memang gelap gelita and dia pandang saya semua tak nak layan dia sebab semua dah malas dengan dia jadi saya seorang yang boleh nak layan dia jadi dia pandang dia cakap eh kau panggil dia turun asal dia duduk kat situ oh and tingkat tiga pokok tu pun mungkin dah 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 kat level dia punya tempat daun-daun bukan dia punya tu lagi terus saya saya nak tengok saya tengok bila dia cakap gitu terus saya pusing jadi dia ngadap hutan saya ngadap classroom dia cakap dia cakap kawan aku panggil dia kawan aku panggil aku suruh pergi sana dengan dia then masa tu dah 12 malam kita memang dah patut tidur pasal besok pagi-pagi kita apa cikgu dah nak start revision terus saya cakap dengan dia kau jangan meripik lah jalan lah jalan lah saya nak tarik dia tapi tak tahu kenapa dia kuat semacam dia punya orang lembek pasal dia suka senang pingsan senang sakit ni semua tau jadi saya cakap dengan dia jangan meripik lah balik lah dia kata dia panggil aku habis dia sekejap berbual sekejap ketawa jadi saya pun jangan nombor macam mana nak layan orang macam ni masa tu second school saya punya ilmu pun tak berapa mantap lah jadi saya cuma baca apa yang saya tahu macam kursi fatihan ni je lah then saya tarik dia cakap sudah sudah balik jangan berbandingan dia dah time tidur-tidur lepas tu dia ketawa dan mengilai habis handphone saya pun tak ada dengan saya tu dah macam macam mana eh tak ada orang kat situ pasal memang tempat tu kalau dah malam dah gelap memang kita pun tak tak ada fikir nak pergi situ tak tahu kenapa kenapa ke situ memang cikgu pun cakap korang kalau dah malam tak payah nak pergi this level this level yeah just stay kat dalam classroom sendiri and belajar kalau tak tidur then dia lari ke situ handphone tak ada terus lepas tu dia pingsan dia dah ketawa dia dah pekek dia cakap sakit tu dia pingsan then dia berat tak berat kurus tinggi tau then saya nak kena herik dia pergi nampak kelas rumah balik then kebetulan nampak ada student lain tengah jalan saya cuma minta tolong untuk bawa kelas then dalam kelas tu pun bila dah sampai pasal kita tidur kat lantai semua bawa sleeping bed sendiri ada yang tidur atas meja dia asyik cakap panas 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 then kita dah on kipas bilik tu dah ada aircon pasal I think dulu bilik tu was a music room apa-apalah gitu so it was aircon then dah asyik panas-panas terkeluar lari lagi terus saya dah malas saya tak tapi seram lah pasal cara dia mengilai tu bukan ketawa dia sendiri kuat kuat tapi itulah masih tak ada orang kat situ lagi saya sorang dengan dia macam tak tahu kenapa bila dia pekek ke apa tu kan tak ada yang macam datang macam hairan pasal ada suara dia pergi tak ada macam apa yang datang kau dengar suara gitu tak ada orang nak check tapi cara dia ketawa macam nilai tu bukan dia lah pasal saya pun tak tahu apa nak buat lepas tu terus kalau ada camp lagi dengan dia saya tak nak pergi pasal takut dia macam tu takut terkena dan dapat tahu lepas tu dah marah-marah dia oh sebelum ni sorry lah dulu aku ikut mati aku takut lah mati aku bawa aku pergi mana entah dapat tahu mati dia ni pun nakkan bawa pergi explore jalan bawah jembatan mana entah agaknya dia ikut lah ikut tapi berobat ke apa takut lah takut saya biarkan bilang kat bapak dia bapak dia satu sendiri itulah so untuk anak-anak muda sekarang kat luar sana tu nak mentah-mentah air tetap fikir halal-haram tu satu nampak ustaz berbual sorry tak sebut nama tak sebut siapa nampak ni ustaz apa-apa di hari raya begini jagalah diri jangan lepas hari raya semua shock apa bahasa cina apa kalau cina apa apa kalau pato 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 bahasa apa tu saya selalu tukar mesyu cakap gitu apa tu tak boleh beep beep whatever this okay whatever this jaga hati jangan sesbarang kan akibatnya kena dia tu memang lemah macam tu tapi masih kawan tak dengan dia sekarang tak tahu apa cerita tapi masih follow dekat instagram lah atau macam gitu-gitu je lepas ni mesej dia tanya masih kena tak masih ketawa lepas tu datang sini berbual saya rasa dia dah okay lah pasal dah dah ada anak semua kan so I think should be I think dia pun dah pandai jaga diri sekarang tu memang standard selalu patient cakap ada budak lah ada orang pakai jemira lah perempuan pakai jemira lah layankan je lah okay next story ini satu okay saya baru balik umrah tahun lepas okay apa tu sewaktu tengah nak solat maghrib ke apa dekat masjid di madinah ni kita kan separate lelaki dengan perempuan jadi masjid tu sentiasa penuh dengan orang macam-macam orang macam-macam negeri jadi masa tengah masjid apa masjid nabawi oh sorry masjid nabawi kat madinah then macam-macam cabaran lah kat situ sebelum nak solat senyap je macam kecoh-kecoh orang nak cari tempat nak nak stand by bila dah start solat mesti ada bunyi bayi nangis mesti tahu macam-macam saya sampai dah satu minggu tu saya terfikir eh kenapa eh baru terperasan lah eh bila tengah solat mesti ada bising-bising bila sebelum tu tak ada orang batuk-batuk batuk tu standard lah tapi bila sebelum nak solat tu tak ada satu pun bayi yang nangis tau time solat mesti ada so satu I think yang second last day dekat sana nak solat maghrib on sebelah lelaki ada ada orang pekit macam pekit kena sampuk gitu tapi masa tu cuma masa kat sana kena jaga mulut jadi kat sana tengok dengan mak saya lah eh apa tu tapi tak cakap tak fikir then dengar orang yang tengah pekit tu macam ada orang bawa dia keluar daripada masjid lah tak tahu mungkin tak nak ganggu yang lain tapi terpekit kuat tau dan berulang-ulang tu yang saya terfikir ada eh ada yang maksud yang apa viral kat tiktok tu kan yang tak tahu peparak ke apa-apa yang pekit-pekit tu depan kat bar tu situ pun tak tahu kadang tu manusia ke bukan lah tapi kan tengah menguji kita punya tu kan jadi yang kaki tempang semua ada yang satu satu tu saya nampak tengah tawaf kita kan kena rapat-rapat dengan kita punya jemaah sendiri satu perempuan ni tak tahu boleh cakap ke tak satu perempuan ni cantik lah muka Arab very fair dia tengah buat sendiri then saya maksudnya masa saya pergi tu terlalu ramai jadi kita sampai kena pegang each other betul jadi satu perempuan ni tapi tempat tu macam lapang sikit tau pasal semua dah tengah dengan jemaah sendiri kan so lapang and dia seorang tengah buat saya tak nampak lah saya buat-bordalah sebab kita kalau tengah buat tawaf kan kena baca-baca kan then lepas tu tujuh kali tu kedua-tiga kali nampak dia then empat-lima kali tak nampak then yang tujuh kali tu nampak tapi sebelah-sebelah then bila tengah jalan tu sama-sama sama speed kapal tu terus dah tak nampak lagi jadi saya tak tahulah itu pasal dah 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 campur dengan orang lain ataupun mungkin manusia lah kan sana pun ada Arab macam cantik semua gitu kan tapi dia seorang tau macam tersorang dan daerah dia tu macam tak ada orang sini dah ribut-ribut orang tolak-tolak nak dekat dengan kabar ada yang dah tengah pegang ishada pasal takut hilang tapi dia seorang je lapang macam nampak benda macam ok lah mungkin bagus lah tak boleh cakap apa-apa kan kat sana cepat kan macam mistik-mistik sikit lah tak tahu tak tahu tak tahu lah kan ok lagi cerita yang sensram sensram eh yang dah jok dah semua dah habis eh dah 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 habis lah dah habis lah tak apa-apa dia berminat dah habis tak tahu lah ada cerita nenek dengan mak saya punya cerita lah ok boleh dulu arwah nenek saya tinggal dekat gelang lama satu rumah dengan arwah apa arwah atuk saudara saya dengan atuk saya lah satu rumah so orang dulu-dulu kan pandaikan benda-benda ni so atuk saya cerita yang satu malam tu dia nak balik kerja daripada pintu tu dia dah buka pintu kat gate ada dua mata merah kat baju dia mata merah kat baju dia mata merah macam laser oh laser tapi dia cakap macam datang ni dari dapur sebab pintu dapur tu betul-betul ngadap pintu rumah gelang lama yes terus dia kata ada dua mata merah dekat baju terus dia cakap masa dia orang dulu-duh tak suka tutup pintu kan pasal panas terus saya tanyalah abis atuk buat apa saya cakap atuk baca lah cakap jangan kacau ini semua then baca-baca tak jalan baca-baca tak jalan then mata merah tu is lembaga tinggi hitam berbulu atau tidak saya tak tahu dia cuma cakap mata tu lama bila baca-baca pun agak lama juga baru benda tu hilang tak hilang eh kalau macam atuk saya sendiri dia nampak telur eh telur 77 ke telur telur macam tengah terbang depan dia tak tahu 77 77 apa macam telur terbang oh ni slow depan muka dia dan tak tahu orang cakap jangan jangan apa jangan tegur jangan tegur ke apalah saya tak tahu lah tapi dulu arwah atuk saya cakap dia nampak ni dan dia baca-baca telur tu terus jatuh dan berdalam dia hitam tak tahu apalah mungkin itu 77 lah sebab 77 dia bertelur juga ada macam berapi juga ada orang cakap kalau nampak gitu kan macam shooting star ada macam kalau nampak penjauan putih tau eh tegur orang cakap kalau tegur dia tak jadi spell dia tak jadi macam kita bantu orang lah mangsa gitu alright itu sahaja ceritanya hari ni kek ada cerita lagi sebenarnya ada satu last ni tapi tak tahu serang ke tak takpe hari raya kita happy-happy ni dekat hospital lah ok bilik nombor 2 tu kan tadi saya cakap tua muda nyanyut tak diorang cakap nampak benda sama jadi kita nurse-nur semua macam fikir macam betul tak betul tak tahu tapi pasal dah lain-lain patient masuk mesti betul lah tu pasal kalau nak cakap nyanyut yang muda dah masuk pun cakap benda sama dah masuk tak nak duduk situ so satu malam ni saya ada satu pesakit ni yang bedbound tak boleh cakap jadi kita nak kena lap badan dia malam lah then apa dia nak lap bilik tu sejuk sangat and malam tu tak hujan tak apa bilik tu sejuk bilik tu sejuk sangat and kita punya aircon dalam bilik 2 ni is centralised tau that means maintenance boleh control dia punya berapa-berapa lah then sejuk then lepas tu saya dah masuk kita kita menampak ada orang cakap kalau nampak gerasan apa ke cengkerik bermaksud ada yang nak singgah kan and pesakit tu China dia nampak benda ni pelesit tak tahu pelesit dekat tingkap colour hijau hijau macam hijau terang tau saya tahu macam eh kenapa ada benda ni then nyonya ni macam cuma boleh buat suara kalau terasa sakit ke apa ya then kita dah terus cepat-cepat terus keluar terus kawan saya cakap kau nampak tak tadi dia bukan orang Melayu dia orang Filipino dia cakap kau nampak tak ada orang tadi cakap kenapa buat apa kita pergi lap badan nyonya ni kalau dia ada helper terus saya cakap nyonya ni mana ada helper dia cakap ada tadi dia duduk dekat tepi toilet dalam bilik isolation tu kan ada toilet sendiri so apa yang orang nampak selalu is betul-betul kat pintu corner pintu toilet tu so dia cakap helper dia tengah duduk dekat corner toilet tu terus saya cakap pesakit ni tak ada apa dia cuma anak dia je yang mana suka datang bebek-bebek lah tapi dia mana ada apa tak sebab dia tengah duduk dekat situ kan dia tengah pakai baju merah terus saya cakap eh kau tak dengar cerita kenapa kau cakap macam ini dia kata yelah baru masa kita je dia dah bingit-bingit lah tu masa dia cakap ikut macam-macam tau bilik ni selalu pesakit cakap diorang nampak perempuan pakai baju merah panjang diri situ tenung diorang so masa tu saya tak nampak cuma saya ngerikan benda tu pasal Cina percayakan benda tu tu dia cakap yelah dia tengok-tengok situ tengah tengok kita je buat kerja tak tahu tolong tu saya cakap baju merah lady in red tu saya cakap takpelah dah cepat-cepat keluar masa tu pukul 2-3 pagi sampai sekarang pun ada sampai sekarang masih ada yang cakap macam tu kalau siapa nak tahu kat blog apa apa-apa boleh DM nanti diorang asesan singgah-singgal kalau nak macam jumpa fashion tak boleh ya sekarang susah nak jumpa malam semua nak tidur bilik tu semua orang nampu tak pernah tutup patient-patient semua pakai lampu diorang tak nak off lampu diorang nak pakai lampu semua nampak semua semua yang tua yang muda yang nyanyuk yang tak nyanyuk yang muda macam paling muda yang masuk hospital kita selalu 18 pun cakap penda sama diorang tak minta macam can change what minta minta keluar itu itu kira yang dia punya single bed single room untuk macam infectious cases saja tapi kalau kat luar dah tak ada kat dalam tu kita terpaksa masukkan lah tapi pasal sekarang ramai yang sakit jadi sekarang dalam bilik tu ada dua orang gini jadi tak tak sorang-sorang lagi masa tu belum lagi ada yang extra bed ni ada seorang diorang kata kalau ada papan merah is dendam kan tak tahulah another question lepas dah nampak tu yang kawan-kawan cakap dia nampak habis korang tak macam mana bawa aku aku nak pergi tengok ada yang suruh bagi tu tapi saya bilang diorang jangan apa-pandai sebab kita kerja malam tau malam kurang kalau apa-apa jadi dan tak reti nak tolong then kita nak buat apa kalau bilang unit pun datang diorang cuma hantar ini fikir kita sawan ke apa gitu tapi ada satu kawan saya mungkin dia lagi pandai dia memang akan suruh bawa all the best lah untuk hari-hari akan mendatang kerja biar ada kat bilik tu kalau sama bilik-bilik semua mirah-mirah paling lembaga tu je lah saya tak tahu kenapa sekarang macam tengah hot lembaga tu macam banyak kat situ kalau siapa nak tahu lembaga hot tu DM di sekarang kat mana kat mana kat mana kat mana macam busy nanti dia kenalah siapa kerja situ tahulah ok terima kasih Fika kerana kongsi cerita dan bagi korang semua yang nak sambut final hari raya open house buat open house juga buat open house kat rumah buat lah insyaAllah kalau open house kat bahagian blog ok semua enjoy yourself air raya ni ok happy-happy janganlah kau datang rumah orang tu ingat jangan bersirapkan kau ada anak tu jaga jangan kasi anak tu loncat-loncat kat katil orang tu semua buat bersirap ok ingat rumah orang respect air raya air raya juga lepas tu jagalah mulut jangan nak ok dan sikit lagi terima kasih selamat air raya on behalf of the the TETIMSG on behalf of the Malayan Council dan juga the Counter Cloud Awal Specialist dan the TEMPUAKA kami ucapkan Selamat Hari Raya Mak Aziz Batin mungkin last ni untuk semua maksudnya Selamat Hari Raya lah untuk awak terima kasih banyak-banyak selamat hari raya selamat hari raya terima kasih terima kasih terima kasih jangan jaga semua bersakit semua ok alright dan terima kasih juga kepada korang yang dah contribute kat kita terima kasih banyak-banyak so kita jumpa minggu depan ingat jangan takut kepada mereka tapi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bye-bye Assalamualaikum semua penonton sekalian ok kita baru dengarkan kisah daripada Puan Afiqah di mana dia kerja sebagai nurse eh di sebuah hospital yang di mana dipercayai satu ward tu ada gangguan ataupun disebutkan sebagai penunggu yang mana patient-patient yang duduk kat situ ataupun stay kat situ diorang pun terasa ataupun ada insiden-insiden yang mana diorang tahu ada gangguan lah eh ok so how do we protect ourselves from you know daripada diganggu benda-benda seperti ini kan ok salah satu daripadanya before I touch on that I nak advice kan juga this is for myself kerja adalah satu amanah ataupun kerja adalah satu ibadat ok every time before you leave your house you nak kena adakan niat ya Allah ya Allah saja aku tunaikan kerja ni kerana engkau ya Allah sepanjang you dekat kerja tu you telah you akan apa tu mendapatkan pahala ibadat tau dan dengan hanya niat itu saja kerana Allah SWT ok ok so besides that kita nak touch on how to protect ourselves kalau sekiranya you know I mean you kerja kat situ and you hari-hari have to face all these things right so it's very important jaga salat then after that di mana kita ajarkan bila kita keluar rumah kita keluar dengan kaki kiri dahulu ok lepas tu bacakan ayatul kursi sebab bila seseorang membacakan ayatul kursi Allah akan sampaikan para malaikat untuk jaga kita and dengan itu kita nak kena yakin bahawasanya kita nak kena betul-betul yakin bahawasanya kalau ni aku baca ayatul kursi ni confirm Allah akan hantar para malaikat untuk jaga kita so bila malaikat ada dengan kita apa benda lagi yang boleh memetaratkan kan insyaAllah so ni terletak kepada keyakinan individu kalau sekiranya you lakukan bacaan tu tapi you tak you macam rasa macam 50-50 macam boleh ke betul ke gini so maka itu dia tak efisien sangat dia tak menjadilah tapi kalau sekiranya you baca dengan betul-betul tekun dengan yakin bahawasanya Allah akan hantarkan pertolongan dan insyaAllah you akan ada pertolongan dari Allah SWT dengan mungkin perantarannya daripada para malaikat untuk jaga you sepanjang you bekerja ok so benda-benda yang macam ini pula bila dia nak ganggu dia orang ada sense of aura juga ok so seseorang yang mana Allah lindung mereka ni ataupun ada para malaikat yang menjaga mereka benda-benda seperti ni dia akan terasa dorang insyaAllah dorang akan terasa takut ataupun dorang rasa macam that aura is very strong so maka dorang tidak akan mengganggu you all ok so insyaAllah you boleh mulakan ini mula daripada esok lah ok kita nak keluar rumah ok keluar daripada kaki kiri lepas tu bacakan ayat tu kursi dan yakin bahawasanya Allah akan hantar para malaikat untuk jaga you sepanjang you kat luar sampai you patah balik rumah so insyaAllah dia akan menjadi you just have to yakin sahaja ok dengan itu jangan takut pada mereka tapi takutlah hanya kepada Allah SWT Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum see you next week ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax